The B-I-D-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-D-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star, Bina Warga GKI Kisah para Rasul 1 ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Kedulung-kedulung, ini lagi asik amat kak, lagi baca apa sih? Eh tari, kakak lagi baca tentang Bapak Frumentius, misionaris yang telah memberitakan kabar Injil Sukacita dari Tuhan Yesus Kepada orang-orang di Ethiopia Pada tahun 300, ada seorang pemuda bernama Frumentius yang berasal dari Tirus, Libanon Ia bersama temannya dikirim untuk tinggal bersama seorang guru filsafat dan mengenyam pendidikan di sana Suatu hari, sang guru memutuskan untuk berkeliling dunia bersama kedua muridnya ini Namun, di tengah perjalanan, kapal mereka karam di dekat Ethiopia Penduduk asli tempat itu menyerang dan menewaskan para penumpang kapal Hanya Frumentius dan temannya dibiarkan hidup untuk ditawan dan dibawa kepada Raja Aksum sebagai budak Raja Aksum terkesan dengan kecerdasan Frumentius dan temannya Sehingga mereka diberi kepercayaan untuk membantu dalam mengurus kerajaan Bertahun-tahun lamanya, mereka mengabdi kepada Raja Aksum hingga menjelang ajal sang raja Sebelum wafat, Raja memberikan kemerdekaan kepada keduanya untuk bebas kembali ke negara mereka Namun, mereka diminta sang ratu untuk tetap membantu urusan kerajaan Dan mendidik putra mahkota Ejana yang masih sangat muda Setelah Ejana siap memerintah sebagai raja Frumentius dan temannya dipersilahkan ratu untuk kembali ke negara mereka Bukannya langsung kembali ke Tirus negara asalnya Frumentius malahan pergi ke Alexandria, Mesir Ia meminta pihak gereja di sana untuk mengirimkan misionaris ke Aksum Ia rindu bangsa Ethiopia pun dapat percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan Namun, pihak gereja meyakini bahwa Frumentius lah yang paling tepat untuk melakukan tugas pekabaran Injil di sana Frumentius diutus sebagai misionaris pertama untuk Ethiopia Melalui pelayanannya, banyak orang di sana menjadi percaya dan mau dibaptis Termasuk Ejana Raja mereka Wah, keren sekali ya kok Bapak Frumentius bisa mengajak Raja dan penduduk Ethiopia percaya sama Tuhan Yesus Tari juga bisa loh, seperti Bapak Frumentius Membawa banyak bangsa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kok, bagaimana bisa kok? Tari kan masih kecil Bisa dong Tari, meskipun masih kecil Tari bisa mulai berdoa untuk banyak bangsa di dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus Supaya mereka bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka Benar juga ya Pak Yuk kita berdoa Kak Teman-teman di rumah berdoa juga ya Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia Tolong kami Tuhan, sedari kecil kami mau juga berdoa untuk banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Supaya bisa menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal Tolong kami juga setiap hari dalam hidup kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik Dan menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Terima kasih Bapak di dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan kita semua bangsa Semua bangsa di dunia Tuhan kita semua cinta Tuhan Tuhan cinta semua bangsa di dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton